Sekarang gimana cara masukin gajah ke dalam kulkas? Ah Lanjal! Balik lagi bersama Usama dan istri. Sekarang gue mau nebakin bini gue. Kamu ngadepin ke aku nih. Iya, ini ngadepin kamu. Jadi kita mau nebakin apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Ah, takut. Oke, pertanyaan pertama. Pertama? Iya. Pertanyaan pertama. Gimana caranya tahu di bawah karpet ada tikus? Aku tahu. Ah, gimana? Cari gerinjel-gerinjelannya. Lihat, ada pebenjolan apa enggak di atas karpetnya. Iya, nggak sih? Iya. Sekarang lanjut. Gimana caranya tahu ada tikus naik sepeda di bawah karpet? Bayangin naik sepeda. Bayanganku sepedanya segini. Sepeda tikus. Sepeda tikus. Ada tikus, ya kayak ngak, 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 ngak. Iya, gimana caranya tahu ada tikus naik sepeda di bawah karpet? Ya dibuka aja kali ini. Enggak. Hah? Enggak. Iya, jalan. Guncul, guncul. Iya. Benjolannya jalan apa enggak? Benjolannya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan berarti ada tikus naik sepeda. Sekarang pertanyaan lanjutan. Gimana cara tahu ada tikus di dalam kulkas? Kayaknya kok? Tikus di dalam kulkas. Tadi dia pilihan nomor dua apalah. Naik sepeda ya? Naik sepeda. Kita lihat sepedanya ada enggak di luar, ya enggak sih? Iya. Sepedanya markir, kan? Iya. Lihat di depan kulkasnya ada sepeda parkir apa enggak? Sekarang gimana cara masukin gajah ke dalam kulkas? Nggak muat. Kok nggak muat tuh? Oh my God, aku tahu. Tikusnya dikeluarin. Gajahnya dimasukin. Salah. Salah. Tikusnya dikeluarin, gajahnya dimasukin. Salah. Buka kulkasnya dulu. Masukin gajahnya. Tutup kulkasnya. Iji. Kok bisa? Ya bisa dong. Kok kita yang masukin gajahnya? Iya. Sekarang, gimana cara masukin jerapa ke dalam kulkas? Kita buka kulkasnya. Gajahnya dikeluarin, jerapanya masuk. Masuk. Nanti nggak sih? Iya, lupa ditutup kulkasnya. Iji, amir-amir nih. Nah, kita buka kulkasnya. Gajahnya kita keluarin, jerapanya kita masukin. Betul? Iya, betul. Ah, kamu ah. Sekarang gimana cara masukin semut ke dalam kulkas? Buka kulkasnya. Hah? Jerapanya dikeluarin. Terus? Semutnya dimasukin. Salah. Misalkan dari pertama begitu. Salah. Buka kulkasnya, masukin aja semutnya. Kan kecil. Bayangin. Sekarang kan tebakannya buka tutup. Iya. Buka kulkasnya, masukin semutnya, tutup kulkasnya. Udah, kan kecil. Masih muat. Sekarang ada pertanyaan lagi. Ini di hutan nih. Di hutan ada pesta. Tarzan nih, ada Tarzan ngadain pesta. Oke. Nah. Tarzan. Dia ngundang semua binatang. Oke. Binatang yang nggak datang? Semut. Kok? Terakhir masuk soalnya. Salah. Kayaknya jerapa nih. Salah. Gajah, semut, tikus. Gajah, semut, tikus, jerapa. Kurang. Tikus. Tikus. Gajah. Semut. Jerapa. Kamu ada lagi? Kenapa? Kok bisa? Di kulkas soalnya. Kan gajahnya nggak ada di kulkas. Yang ada di kulkas kan cuma jerapa. Semut, tikus. Yaudah dong, berarti dia datang. Apa sih? Kenapa sih nyambung-nyambung? Ini ceritanya sekarang kamu lagi mau nyebrang sungai. Oke. Ini sungai ini terkenal sama buaya. Buaya. Gimana caranya kamu nyebrang sungai? Tapi ada buayanya. Gimana caranya? Kayaknya nggak. Memang gila gajah. Pasti nggak buang. Nggak. Salah. Kenapa? Yaudah nyebrang aja. Asaf Allah. Kan buayanya lagi itu, lagi di pesta. Abis terakhir. Udah. Oh, wabar. Sekarang kita bakal pungka. Udah apaan? Alenja! Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Kalau seandainya kalian ada tebakan-tebakan kayak tadi. Kalian tulis di komen. Siapa tau bisa ditebakin lagi ke istri gue. Sumpah ya. Pasti bakal seru banget sih kalau seandainya ada tebakan-tebakan yang lucu yang belum pernah kita denger ya. Oke, guys. Semoga video ini menghibur kalian semua yang lagi ada di rumah. Yang penting jangan keluar-keluar. Kalian tetap di rumah dan... Lockdown. Lockdown. Jangan lupa di like. Comment. Subscribe. Share video ini. Dan diaktifin notifikasinya supaya kalian tau update terbaru dari channel. Harapata. Sampai ketemu lagi. Thank you dan wassalam. Sub indo by broth3rmax